Kan use ad bellumnya adalah ketakutan Rusia bahwa batasnya dia itu akan dikuasai oleh NATO. Dan itu sebetulnya yang jadi dasar terselubung, hidden assumption, untuk memulai intervensi. Karena bagaimanapun Rusia selalu menganggap dia ada dalam kecemasan kalau negeri yang sepenggal itu akhirnya jadi tempat deploy NATO dengan persenyataan hipersoniknya. Jadi saya menganggap bahwa sebetulnya terbaca Rusia itu kehilangan hak untuk mendalilkan use ad bellumnya. Kenapa ada perspektif akal sehat dalam politik internasional? Bapak saya dulu kita belajar politik internasional perspektifnya cuma dua atau jadi realis. yang dituntun oleh paradigm dari siapa namanya dulu buku itu? Apa namanya buku itu? Saya lupa lagi nih. Hans Morgenthau. Politics Among Nations. Atau kita belajar perspektif peace dari Stanley Hoffman. Itu dulu saya belajar di tempatnya huria begitu. Di urusan hubungan internasional. Tapi kalau kita coba keluar sebentar dari kondisi teknis peperangan itu, kita mau lihat sebetulnya hal-hal yang menyebabkan kita menduga bahwa perang ini kendati ada dalam situasi yang bisa dihitung secara teknis kekuatan fisiknya. Tapi kita baca itu sebagai satu siklus dalam sejarah untuk release, untuk melepaskan energi, untuk melepaskan ketegangan. Kan sudah berkali-kali ada potensi meledakkan ketegangan dunia itu supaya polarisasi itu berubah menjadi multipolar. Kira-kira begitu cara saya memandang. Dan kalau itu yang kita pakai, kita mungkin mulai menghitung. Sebetulnya, hidden risk buat Indonesia apa sih? Lepas dari inkonsistensi di dalam penegakan diplomasi, yang kemudian tadi diterangkan secara sangat rinci oleh Prof. Hikmahanto. Tapi satu hal, mungkin kita menduga waktu Rusia bikin semenjang rolling plan, rencana yang bergulir untuk menghajar Ukraine, dia mungkin tidak menghitung bahwa NATO itu tidak akan diterima oleh Ukraine. Jadi sebetulnya dia pancing supaya dunia itu tahu bahwa dia sebetulnya terdesak oleh potensi NATO menganeksasi atau ikut serta di dalam perang dengan teori komunitarian tadi. Tapi sebetulnya, kalau kita lihat sejak sekarang, alasan Rusia untuk menyerang Ukraine kan hilang, karena ternyata Ukraine tidak dengan sendirinya minta bantuan NATO, atau NATO tidak dengan sendirinya masuk untuk membela Ukraine. Jadi apa yang biasa disebut sebagai use at bellum, yaitu syarat untuk memulai serangan, akhirnya batal. Kan use at bellumnya adalah ketakutan Rusia bahwa batasnya dia itu akan dikuasai oleh NATO. Dan itu sebetulnya yang jadi dasar terselubung, hidden assumption, untuk memulai intervensi. Karena bagaimanapun Rusia selalu menganggap dia ada dalam kecemasan kalau negeri yang sepenggal itu akhirnya jadi tempat deploy NATO dengan persenyataan hypersoniknya. Jadi saya menganggap bahwa sebetulnya terbaca Rusia itu kehilangan hak untuk mendalilkan use at bellumnya itu. Alasan untuk memulai perang. Ini itu poinnya itu. Nah sekarang kemudian dunia mulai melihat bahwa sebetulnya dari awal Ukraine itu punya semacam harga diri itu. itu kan dianggap sebagai ini bangsa sempalan aja yang bisa dijelas oleh tank-tank dari Rusia. Tapi kita belajar dari sejarah, cara Barat itu mendefinisikan negara-negara kecil ini yang menjadi target kolonialisasinya itu salah. Kita bayangkan misalnya Irak salah dihitung oleh Amerika itu. Demikian juga Afganistan salah dihitung oleh Soviet. Seolah-olah itu cuma negara. Nah masalahnya kita sekarang adalah yang kita sebut negara sebetulnya itu adalah kesepakatan hukum aja. Tetapi di dalam konsep negara ada konsep yang lebih kuat lagi yaitu ikatan moral. Dan orang Ukraine mungkin menganggap bahwa mau Rusia, mau negara Barat, NATO itu after all, we are the Ukraine gitu. Nah ini yang disebut sebagai culture matters. Sehingga orang mulai melihat faktor lain bahwa di dalam setiap perang modern sekarang orang nggak lagi hitung harga diri dia sebagai bangsa dengan menunjukkan kekuatan ekonomi atau jumlah pesawat tempur yang dia miliki. Tapi dia mau bilang bahwa kami punya jejak sejarah yang panjang loh. Bahkan mungkin sejarah Ukraine itu lebih panjang dari sejarah Rusia itu. Jadi peradaban Ukraine ini atau biasa di sebut nativistiknya Ukraine itu ditimbulkan kembali. Sama seperti Indonesia sebetulnya yang di mata Belanda dianggap bahwa Indonesia bukan negara pada waktu itu. Karena itu kumpulan kesultanan yang bisa dikobrak abrik. Tapi kemudian ada nilai lain yang disebut imajinasi manusia yang mengalami pemerasan. Lalu timbul harga diri itu. Jadi ini soal harga diri sebetulnya dari Ukraine yang walaupun dia negara kecil tiba-tiba dia menganggap oke saya mau pasang satu filter dulu sebelum negosiasi dengan NATO, mengizinkan NATO untuk ikut bantu atau bahkan mengundang NATO. Akhirnya dia lihat bahwa mempertahankan diri itu artinya mempertahankan harga diri. Nah harga diri ini harus dicari petnya dalam sejarah itu. Maka timbulah diskursus banyak di Ukraine yang menganggap bahwa peradaban kami peradaban tua dan peradaban Rusia adalah peradaban modern yang dibentuk oleh peristiwa-peristiwa perang dunia dirumuskan di situ. Nah ini yang saya kira nggak dilihat oleh pembicaraan publik di Indonesia bahwa hidden risk bagi RI itu bukan pada kemampuan dia untuk merumuskan mana yang mesti dibela atau yang nggak siap dibela. Justru pemerintah Indonesia mesti going native dengan cara berpikir orang Ukraine. Karena kita juga punya pengalaman yang sama dan kita dipersatukan sebetulnya bukan karena dijajah Belanda tapi timbul rasa kebersamaan dalam sejarah dan mitos bisa dipakai untuk membungkus kebersamaan itu. Bahwa kita sambil katolistiwa diberikan kemakmuran segala macam yang sebetulnya sejarah tata negara itu nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Tapi sebagai ideologi pengikat semen kultural ini yang kemudian ditumbuhkan oleh retorika Bung Karno, oleh kemampuan diplomasi syahrir, oleh kecerdasan taktik gerilya Sudirman, oleh kefasihan Agus Salim untuk membius politik dunia dengan satire-satirenya. Jadi akhirnya ditimbulkanlah kepemimpinan karena keinginan untuk mendefinisikan diri sebagai bangsa, sebagai peradaban. Ukraine juga begitu, yang tadinya dianggap sebagai segera sempalan yang harus disatukan melalui Russian Empire itu, Ukraine menarik diri. Begitu dia memperoleh landasan berpikir antropologis itu, dia akan menumbuhkan keyakinan bahwa habis-habisan kami adalah bangsa yang mandiri. Entah itu Rusia mau masuk, kami akan tolak, Amerika mau masuk, kami juga tolak. Jadi bagian ini sebetulnya yang membuat saya percaya bahwa pertarungan global itu, kalau di ujungnya harus diuji, maka ujiannya adalah nativisme itu. bahwa ada bagian rohani di dalam bangsa Ukraine yang akhirnya melampaui semua tawaran diplomasi itu.